Jalan Wakil Gubernur DKI nomor urut 3 Rano Karno mendapat curhatan dari warga Jalan Tangkas Raya, Kelurahan Putokangan, Kecamatan Persanggerahan, Jakarta Selatan. Curhatan itu didengar langsung oleh pria yang akrab di Sapa Bangdul saat melakukan belusukan pada Rabu 30 Oktober 2024. Erna, salah satu warga sekitar mengatakan saat ini penguda di Jakarta sulit mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta. Salah satu alasannya adalah karena masalah usia yang rata-rata perusahaan hanya menerima maksimal usia 30 hingga 35 tahun. Kancing nyabatnya insya Allah kalau Mas Pram dan Bang Nujadi kita tentu pertama. Ini terkait tenaga kerja, kami kan untuk peluang kerja itu bakal rata siang itu maksimal 30 tahun, 35 tahun. Sedangkan kayak abang-abang, soalnya yang sudah 40 tahun mungkin kontraknya habis, mau melakukan kerja lagi itu. Terus, iya, bisa. Bagaimana solusinya? Apakah jika Allah menginginkan kekerjaan jadi terbilih ya, apakah dipermudah? Oke, Mbak siapa? Mbak Erna, oke. Mbak Erna, nanya tentang tenaga kerja. Abang mau bicara tentang tenaga kerja, bukan merendahkan tapi yang paling bawah yaitu PPSU. Kalau kemarin PPSU syarat kerjanya harus di jasa, SM? 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 Resop gak ribet. Yang penting ada orang yang bisa baca tulis, dia bisa tundak sebagai PPSU. Karena kita tahu, Mbak Erna, nah insya Allah kita akan membuang copel di setiap kecamatan per 3 bulan sekali. Supaya apa? Supaya masaknya kita tahu ada loongan kerja di mana. Yang pasti, insya Allah, kita akan bangdur dan masaknya akan menciptakan 500 ribu lapangan. Wah, untuk masyarakat Jakarta dengan segala macam tingkat pendidikan, ya. Jadi insya Allah Mbak Erna itu bisa menjadi progres kita utama. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Erna boleh. Mbak Erna, Mbak Erna. Iya. Terima kasih, ya. Oke. Mbak Erna, Mbak Erna.